Saat dikonfirmasi terkait rencana perombakan di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan masih belum. Karena sesuai dengan Undang-Undang ASN, ia baru saja mengevaluasi pimpinan OPD setelah 2 tahun dilantik, atau tepatnya Februari 2019 ini. Selain itu, Jarod mengatakan juga akan melakukan perombakan camat, namun masih menunggu kode wilayah dari 4 kecamatan yang baru saja dimengkarkan. Dalam hal perombakan ini, Jarod juga mempertimbangkan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi sudah Februari baru kami bisa mengevaluasi. Yang kemarin baru kita kembali, kita ratukan kembali. Yang kedua, kita menunggu, kita mau rotasi camat, tapi kita tunggu kode wilayah dari 4 kecamatan baru, yang ditambah lagi faktor break-pressing mau mengaruhinya. Karena ada yang bilang mau break-pressing, udah lah jamannya nyari pindahin dulu, dan sebagainya kan, kita lagi pindah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosefa Hasnah mengatakan, bahwa perombakan OPD memang direncanakan di tahun 2019 ini, dan sekarang masih dalam pembahasan. Saat ditanya terkait kapan waktunya, Yosefa Hasnah tidak berkomentar, namun ia memastikan hal tersebut akan terjadi. Kita merencanakan ada dalam tahun ini, tetapi memang masih dalam proses pembahasan. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.